Hai, selamat pagi. Siang ini adalah malam yang istimewa, karena kita akan membahas FMEA pada produk desinfektan chamber. Failure Mode and Effect Analysis Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA adalah pendekatan sistematik yang menerapkan suatu metode pentabelan untuk membantu proses pemikiran yang digunakan oleh engineers untuk mengidentifikasi metode kegagalan, potensial, dan efeknya. FMEA merupakan teknik evaluasi tingkat keandalan dari sebuah sistem untuk menentukan efek dari kegagalan dari sistem tersebut. Kegagalan digolongkan berdasarkan dampak yang diberikan terhadap kesuksesan suatu misi dari sebuah sistem. Secara umum, FMEA didefinisikan sebagai sebuah teknik yang mengidentifikasikan tiga hal, yaitu 1. Penyebab kegagalan yang potensial dari sistem, desain produk, dan proses selama siklus hidupnya. 2. Efek dari kegagalan tersebut. 3. Tingkat kekritisan efek kegagalan terhadap fungsi sistem, desain produk, dan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 tipe FMEA yang bisa diterapkan dalam industri manfaktor, yaitu 1. Sistem berfokus pada fungsi sistem secara global. 2. Desain berfokus pada desain produk. 3. Proses berfokus pada proses produksi dan perakitan. 4. Servis berfokus pada fungsi jasa. 5. Software berfokus pada fungsi software. Jualan dari penerapan FMEA adalah 1. Untuk mengidentifikasi modek kegagalan dan tingkat keparahan efek dari kegagalan tersebut. 2. Untuk mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik signifikal. 3. Untuk mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses. 4. Untuk membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian terhadap produk dan proses. 5. Serta membantu mencegah timbulnya permasalahan. Keuntungan FMEA dari penerapan FMEA pada perusahaan. 6. Maka akan didapat diperoleh keuntungan-keuntungan yang sangat bermanfaat untuk perusahaan. 7. Antara lain, meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan produk. 8. Membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. 9. Meningkatkan citra baik dan daya sayang perusahaan. 10. Mengurangi waktu dan biaya pengembangan produk. 11. Memperkirakan tindakan dan dokumen yang dapat mengurangi resiko. Manfaat FMEA Manfaat khusus dari FMEA bagi perusahaan adalah 11. Membantu menganalisis proses manufaktur baru. 12. Meningkatkan pemahaman bahwa kegagalan potensial pada proses manufaktur harus dipertimbangkan. 13. Mengidentifikasi definisi proses sehingga 13. Para engineer dapat fokus pada pengendalian untuk mengurangi munculnya produksi yang menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. 14. Atau pada mode untuk meningkatkan deteksi pada produk yang tidak sesuai tersebut. 15. Menetapkan prioritas untuk tindakan perbaikan pada proses. 16. Menyediakan dokumen yang lengkap tentang perubahan proses untuk memandu pengembangan proses manufaktur atau perakitan di masa data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin dari kelompok FMEA akan menjelaskan tentang akut dari FMEA. 16. Yang pertama itu ada daftar modal kegagalan yang potensial pada proses. 17. Yang kedua ada daftar kritikal karakteristik dan signifikan karakteristik. 18. Yang ketiga ada daftar tindakan yang dirukmanasi untuk menghilangkan penyebab munculnya modal kegagalan atau untuk mengurangi tingkat kejadiannya 18. Dan untuk meningkatkan ketagi terhadap produk tetap bila, apabilitas proses tidak mampu ditingkatkan. 19. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah FMEA. 20. Disarankan untuk Anda sebelum membuat FMEA, membuat tabel untuk mempermudah analisa Anda. 20. Nanti Anda akan menemukan salah satu tempat di akhir artikel ini. 21. Yang pertama adalah tulis semua langkah utama pada kolom pertama. 22. Ini yang menjadi kerangka proses. 23. Yang kedua, buat daftar potensi kesalahan yang mungkin terjadi. 24. Temukan titik-titik yang terjadi pada setiap prosesnya. 25. Yang ketiga, buat daftar mengenai dari failure mode yang ada pada daftar sebelumnya. 25. Jika terjadi, perkirakan efek atau dampak yang terjadi pada owner dan pengguna. 25. Terima kasih. 26. Halo, saya Lohmi Mertalolik. 27. Akan melanjutkan 10 langkah FMEA. 27. Yang keempat, buatlah rating. 28. F mana yang paling besar hingga yang paling kecil. 29. Beli angka 1 untuk efeknya yang paling kecil. 30. Dan 10 untuk efeknya yang paling besar. 31. Pastikan tim memahami dan menyetujui rating tersebut sebelum Anda memulai masukkan angka padamu kolom SFV severity. 31. Identifikasi penyebab failure mode kesalahan sehingga menimbulkan efek tersebut. 31. Buatlah rating seperti yang Anda lakukan pada daftar eksek di atas yang mengidentifikasi penyebab mana yang paling mungkin dan mana yang paling tidak mungkin. 32. Beri angka 1 untuk yang paling rendah kemungkinannya dan 10 untuk yang paling tinggi kemungkinannya. 33. Masukkan dalam kolom OCC Oksurans. 36. Identifikasi kontrol yang ada untuk mendeteksi isu-isu kesalahan yang ada dalam daftar Anda dan buat rating berdasarkan efektivitasnya dalam mendeteksi dan menjaga kesalahan. 37. Nilai satuan artinya Anda memiliki kontrol yang dapat dibilang sempurna. 38. Dan angka 10 berarti Anda tidak memiliki kontrol apapun terhadap failure atau memiliki kontrol namun sangat lemah. 39. Masukkan dalam kolom DET. Detection. 40. Jika ada SOP tridentifikasi, catatlah nomor SOP tersebut. 40. Ketujuh, alihkan angka-angka pada kolom Severity, SEV, Assurance, OCC, dan Detection, DET, dan masukkan hasilnya pada kolom Risk Priority Number, RPM. 41. Kolom ini akan menghasilkan angka-angka yang membantu tim Anda menetapkan prioritas fokus. 42. Jika misalnya Anda memiliki POIP, Severity 10, paling besar efeknya, Assurance 10 terjadi setiap waktu, dan Detection 10 tidak terdeteksi, nilai RPM menjadi 1000. 43. Ini berarti kondisi telah sangat serius. 44. Sortir nilai pada RPM dan identifikasi isu yang paling kritikal dan mendesak untuk segera ditangani, tim harus membuat prioritas fokus. 45. Tetapkan tindakan spesifik yang akan dilakukan dan delegasikan kepada orang yang bertanggung jawab di area tersebut. 45. Jangan lupa untuk menentukan deadline tanggal kapan tindakan ini harus mulai atau selesai dilakukan. 46. Setelah tindakan dilakukan, hitung ulang, pilih Assurance dan Detection dalam banyak kasus. 47. Nilai Severity tidak perlu diubah, kecuali jika pelanggan memutuskan bahwa hal tersebut bukanlah isu yang penting. 47. Disinfektan Sember 48. Disinfektan Sember 48. Disinfektan Sember atau bilik disinfektan adalah suatu tempat khusus untuk menyemprotkan cairan disinfektan yang dilengkapi pula dengan sinar atau sensor di dalamnya. 49. Cara kerjanya, orang-orang yang masuk ke dalam bilik tersebut akan disemprotkan cairan disinfektan. 49. Disinfektan adalah jenis cairan pembersih yang umumnya dibuat dari hidrogen peroksida, kresote, alkohol, atau klorin yang bertujuan membunuh berbagai macam bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme berbahagia lain yang terdapat pada ruangan atau permukaan benda. 49. Di tengah pandemi virus corona ini, banyak yang menggunakan cairan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda-benda yang paling sering disentuh oleh orang banyak. 49. Misalnya, gagang pintu, meja, kursi, kerang, konstapel, ponsel, lemari, dan lain-lain. 49. Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan angka penyebaran virus corona. 49. Penyemprotan disinfektan diakini dapat membunuh berbagai macam virus termasuk virus corona yang menempel di tubuh serta permukaan makaya pas matu mengembangkan. 50. Komponen utama disinfektan chamber adalah yang pertama, penyemprot kabut 360 derajat. 50. Dikombinasikan dengan sensor inframerah yang dipasang di dalam bilik yang secara otomatis akan menyemprotkan cairan disinfektan begitu seseorang masuk. 50. Selanjutnya ada chamber atau bilik, dengan ukuran panjang x lebar 1 meter persegi, dan dengan tinggi sebesar 2,2 meter, yang dapat menampung hanya satu orang dengan tinggi sampai 2 meter, serta dilengkapi lubang di bawah seperti palet sebagai dryness, dan kaca di sisi kiri, kanan, dan juga bagian atasnya. 51. Lalu ada drum, dengan daya tampung kurang lebih 200 liter air disinfektan, yang berarti dapat menyemprotkan ribuan kali semprot air. Selanjutnya ada pompa air, digunakan untuk menyedot air disinfektan dengan spesifikasi pompa 12 volt dilengkapi dengan adapter ACDC dan aki atau bateri yang dapat bertahan hingga 6 jam pemakaian. 52. Lalu juga ada pipa dari PVC, yang akan menyembungkan air disinfektan ke nozzle, penyemprot kabut. 53. Namun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakainya langsung ke tubuh manusia, sebab beberapa kandungan dalam larutan disinfektan justru menyimpan resiko kesehatan. Bahan kimia yang dimaksud adalah alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan disinfektan. Menurut keterangan WHO, sebetulnya juga tidak bisa membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Alkohol dan klorin hanya bisa digunakan sebagai disinfektan virus dan bakteri pada permukaan benda atau luar. Dan ini pun harus dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu penjelasan tentang Accurance dan Severity. Accurance yaitu adalah kejadian yang sering terjadi. Di sini kita lihat nozzle tersumbat itu sangat jarang dan drum bocor skornya medium. Tapi Accurance-nya kejadiannya masih low, masih bisa dikategorikan jarang. Yang paling sering terjadi yaitu sensor tidak berfungsi dan air disinfektan tidak keluar. Karena mungkin ada feedback yang tidak baik dari sistem pengaturan atau occurrence kejadian-kejadian lainnya yang merupakan bagian dari human error. Kaca-pecah dan lain sebagainya kerancuran orang perpulsa itu masih dikategorikan low dalam kejadian ataupun kejadian. Yang kedua adalah Severity. Severity yaitu adalah keparahan atau most... 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 Ya udah dah... Guus, Guus, ntar ketikat ya Guus. Severity yaitu keparahan-keparahan dari failure time-nya. Nozzle tersumbat, dua drumnya bocor, itu masih dikategorikan low sampai sensor tidak berfungsi. Maka ini yang mengakibatkan efek kepada manusianya masih tidak terlalu parah ya. Menium pipa terlepas dari penahannya kaca-pecah itu dapat menyebabkan... Apa namanya cedera pada objek yaitu manusianya. Orang terpreset kerancuran pompa tidak berfungsi akan mengakibatkan kejajatan. Oke mungkin terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Belazi Solur. Saya disini akan menjelaskan analisi FMEA. Masalah yang mungkin terjadi pada disini objeknya kita masukkan di scene backtang chamber. Yang di tabel kolom paling kiri yaitu ada standardized failure cause. Artinya ini adalah efek yang ditimbulkan dari standardized failure mode. Misalkan tersumbat tapi itu mengakibatkan nozzle tersumbat. Lantai licin mengakibatkan terplesen, terbentur mengakibatkan drum bocor. Disini bisa dilihat sendiri dari tabel yaitu yang paling kiri itu adalah efek dari standard standardized failure mode yang tengah. Dan kita menuliskan suggested improvement nya yaitu adalah solusi agar standardized failure mode nya SMM nya tidak terjadi atau diminimalisinya. Kemudian ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fajri Kunugroho, MPM 30 dari kelas A kelompok FMEA. Oke selanjutnya saya akan menjelaskan tentang detection pada disinfectant chamber. Di dalam detection ada failure type atau tipe kesalahan. Ada failure cause atau penyebab kesalahannya apa. Ada detection, proposed test. Atau uji coba yang dilakukan untuk mendeteksi. Dan terakhir ada score atau nilai. Semakin rendah skornya maka akan semakin mudah untuk diperbaiki. Dan sebaliknya semakin tinggi skornya akan semakin sulit untuk diperbaiki. Oke yang pertama ada nozzle tersumbat disebabkan oleh adanya kotoran. Dideteksi dengan cara pengecekan langsung nilai skor 1. Yang kedua ada drum bocor disebabkan oleh terbentur atau human error. Dideteksi dengan pengecekan langsung dengan nilai skor 1. Yang ketiga ada orang terpleset disebabkan oleh alas dari bilik atau bijakan licin. Dideteksi dengan pengecekan langsung dengan nilai skor 3. Selanjutnya ada air disinfektan tidak keluar disebabkan oleh terjadinya bocoran pada sambungan pipa. Dideteksi dengan pengecekan langsung nilai skornya 3. Selanjutnya sensor tidak berfungsi disebabkan sekring di dalam saklar sensor terputus. Dideteksi dengan pengecekan langsung dengan nilai skor 5. Yang selanjutnya ada pipa terlepas karena penahan atau lem tidak kuat dideteksi dengan pengecekan langsung dengan nilai skor 5. Selanjutnya ada pompa tidak berfungsi karena cairan disinfektan habis dideteksi dengan pengecekan langsung dengan nilai skor 3. Masih dengan pompa tidak berfungsi karena motor listrik tidak beroperasi dideteksi dengan menggunakan multimeter dengan nilai skor 5. Selanjutnya masih pompa tidak berfungsi karena kapasitor rusak dideteksi dengan pengecekan langsung dengan nilai skor 9. Selanjutnya ada kaca pecah disebabkan oleh human error dideteksi dengan pengecekan langsung dengan nilai skor 5. Selanjutnya ada iritasi kulit dan mata disebabkan oleh air disinfektan disemprotkan bagian yang sensitif seperti mata dan kulit. Di deteksi dengan cara pengecekan langsung dengan nilai skor 9. Terakhir ada keracunan karena air disinfektan tertelan atau terhirup dilakukan pengecekan dokter atau langsung dengan nilai skor 9. Oke selanjutnya ada RPN. RPN adalah risk priority number yaitu angka prioritas risiko. Di mana angka ini didapatkan dari hasil perkalian dari severity, occurrence, dan detection. Angka ini membantu kita untuk menemukan prioritas fokus. Oke yang pertama, failure type-nya nozzle tersumbat skornya 1. Kedua, drum bocor skor 3. Yang ketiga, air disinfektan tidak keluar skor 45. Yang keempat, sensor tidak berfungsi skor 75. Yang kelima, pipa terlepas dari penahannya skor 25. Yang keenam, kaca pecah skor 30. Yang ketujuh, orang terpleset skor 63. Yang kedelapan, keracunan skornya 81. Dan yang terakhir, pompa tidak berfungsi skornya 243. Nah, pompa karena pompa memiliki nilai RPN tertinggi, maka jika pompa mengalami masalah, bilik disinfektan tidak dapat berfungsi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ardabili. Mau menjelaskan kesimpulan dari FMA. FMA merupakan alat yang menggunakan untuk menghasilkan kendala suatu sistem penyebab kegagangan. Untuk mencapai persahatan kendala dan keamanan sistem, desain dan proses juga memberikan informasi dasar mengenai prediksi kendala sistem, desain dan proses. Dari setuluh kasus mengenai disinfektan chamber, dimana disinfektan chamber adalah suatu tempat khusus untuk memperotakan cairan disinfektan yang dilengkapi juga dengan sinar atau sensor di dalamnya. Menurut hasil analisi FMA, yang kami lakukan didapat mode kedagalan. yaitu bozel kesubat, belum bocor, air disinfektan tidak keluar, sensor tidak berfungsi, VIVA VIVA terlepas dari penahan, paca-pecah, orang terpreset, keranculan, dan pompa tidak berfungsi. Pompa memiliki nilai risk, priority, number tertinggi. Karena jika pompa mengalami masalah, pilih disinfektan tidak dapat berfungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.